Intro Malam yang terasa Larut dan dingin Hasrat pun dingin Terus bersama Sinar bulan yang terang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman Alhamdulillah Wasyukurillah Kita ketemu lagi pada Materi pertemuan selanjutnya Yaitu pertemuan ketiga Untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis Semester genap tahun akademik 2020 dan 2021 Pada materi sebelumnya Kita telah sama-sama membahas Mengenai Konsep daripada studi kelayakan bisnis Pengertian bisnis Terus pengertian studi kelayakan bisnis Dan faktor Faktornya Nah di hari ini teman-teman Kita akan masuk pada Pada pokok bahasan Tentang mencari ide Dan gagasan bisnis Dengan sub pokok bahasan Kita akan bahas seperti yang Di layar kita akan mencoba Melihat dari pengertiannya Metode dalam gagasan usaha Sumber gagasan Dampak lingkungan dari gagasan usaha kita Kemudian faktor-faktor apa yang Menjadi kegagalan dari sebuah usaha Padahal tujuan dari Materi kita hari ini adalah Mahasiswa atau Adik-adik mahasiswa mampu mengetahui Cara dalam mencari ide Serta gagasan bisnis Baik kita lanjut teman-teman Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk klik Like dan Subscribe channel ini Oke Sebagai seorang Entrepreneur Atau pebisnis Itu biasanya mereka Merasa bahwa Kondisi yang dia rasakan Saat ini Itu belum cukup Atau belum sesuai dengan Impiannya Karena kenapa Seorang entrepreneur itu Dia berpikir jangka panjang Beda Dengan pedagang Kalau seorang pedagang itu Dia hanya berpikir jangka pendek Dia hanya berpikir apa yang kita bisa makan hari ini Namun seorang entrepreneur Atau pebisnis itu Jangka panjang Dia punya Pawasan berpikir Makanya karena Dia berpikir jangka panjang Dia merasa bahwa hari ini Atau saat ini Saya belumlah cukup Dan belum sesuai dengan impiannya Nah oleh karena dia merasa Belum cukup itu Mereka Tiap hari selalu berusaha Untuk mengembangkan bisnisnya Baik siang Baik malam Mereka selamanya itu berpikir Bagaimana caranya Supaya saya bisa Mengembangkan bisnis ini Apalagi dengan kondisi sekarang Kondisi pandemi Itu mereka berpikir Bagaimana caranya Supaya saya bisa Menjangkau lebih jauh lagi Bisnis bisa menjangkau Saya punya Langganan lama Mempertahankan langganan lama Dan kemudian mendapatkan Pelanggan baru Itu seorang entrepreneurship Yang berpikir Nah hal-hal inilah Yang mendorong seorang entrepreneur Untuk selalu berusaha Memanfaatkan kerja otaknya itu Untuk memikirkan ide Dan gagasan Selanjutnya Dalam hal Pengembangan bisnis Jadi ini mereka ini Tidak pernah bisa tidurnya Karena mereka berpikir Apa lagi yang Bisa Dilakukan besok Untuk mengembangkan Bisnis mereka Ini adalah Pola hidup Dari seorang Entrepreneurship Nah gagasan itu Teman-teman Pengertiannya adalah Merupakan sesuatu Yang dapat mendatangkan Inspirasi Dari seorang Pelaku bisnis Yang mendorong Munculnya suatu Ide Usaha Sekali lagi Sesuatu yang dapat Mendatangkan Inspirasi Bagi pelaku bisnis Yang mendorong Munculnya suatu Ide Usaha Kemudian Ide usaha itu adalah Rancangan yang tersusun Masih Di Pikiran Atau cita-cita Kemudian Selama ide itu Belum dituangkan Menjadi suatu konsep Dengan tulisan Maupun gambar yang nyata Maka ide itu Masih berada di alam Pikiran Sekali lagi Selama itu konsep Masih hanya Di dalam otak Tidak dituangkan Dengan Gambar yang nyata Maka Ide Masih berada Di dalam pikiran Ide yang sudah Dinyatakan menjadi Suatu perbuatan Ada suatu karya Adalah sebuah karya Cipta Untuk mengubah Ide menjadi Karya cipta Dilakukan serangkaian Proses berpikir Yang logik Dan Memerlukan usaha Yang terus menerus Iya Karena Kalau hanya Sekedar ada Di alam pikiran Saja teman-teman Selama Tidak ada usaha Untuk Membumikan Atau Mengkonkretkan Itu Atau Membuat Apa yang Dipikiran kita Menjadi nyata Maka itu Hanya akan Berada di Pikiran teman-teman Selamanya Diperlukan Usaha-usaha Serangkaian Cara berpikir Yang logik Dan Kontinuitas Bisnis Maka Ide Yang muncul Di pikiran Dan karak cipta Itu teman-teman Saling bersesuai Sebagai Sebuah Kenyataan Sekali lagi Ide Harus Diturunkan Atau Dikonkretkan Menjadi Segala Sesuatu Yang Nyata Oke Caranya Adalah Selalu Berpikir Yang Logik Dan Memerlukan Usaha Yang Terus Menerus Oke Ini Mengenai Pengertiannya Nah Usaha Usaha Adalah Sebuah Kegiatan Dengan Mengerahkan Tenaga Pikiran Untuk Mencapai Suatu Maksud Jadi Kalau kita Mau sesuatu Jangan Hanya Di Otak Saja Harus Ada Namanya Berproses Kita Berusaha Supaya Yang Diinginkan Itu Bisa Kita Dapatkan Nah Gagasan Usaha Merupakan Sebuah Ide Untuk Mewujudkan Suatu Pemikiran Yang Baru Dan Diterapkan Dengan Sebuah Tindakan Nah Caranya Itu Kita Mencari Gagasan Usaha Contoh Misalkan Saya Ingin Saya Ingin Bisnis Saya Itu Dapat Menjangkau Customer Saya Yang Baru Yang Ada Di Daerah Padalaman Contohnya Selama Ini Saya Punya Bisnis Masih Hanya Menjangkau Di Seputaran Perkotaan Saja Nah Itu Kan Ide Keinginan Nah Bagaimana Caranya Supaya Bisnis Saya Bisa Menjangkau Seperti Yang Apa Saya Inginkan Oke Carilah Sebuah Gagasan Usaha Berarti Saya Harus Meng Online Bagaimana Caranya Saya Meng Online Saya Butuh Jaringan Saya Butuh Marketplace Contoh Seperti Sopi Tokopedia Lazada Blibli Dan Sebagainya Nah Itu Maksudnya Ketika Saya Sudah Butuh Itu Saya Harus Cepat Bikin Akun Di Sana Dan Ketika Sudah Ada Akun Saya Share Ini Loh Toko Saya Itu Baru Namanya Membumikan Ide Oke Kita Carikan Bagasan Usaha Bagaimana Terutama Sekali Lagi Di Era Covid Ini Kan Banyak Bisnis Yang Tutup Banyak Bisnis Yang Kolaps Karena Mereka Seperti Kehilangan Akal Bagaimana Minimal Mempertahankan Bisnisnya Cashflow Sudah Tidak Jalan Pengeluaran Jalan Terus Nah Dia Harus Berpikir Bagaimana Supaya Bisnisnya Ini Bisa Tetap Survive Dalam Masa Pandemi Covid Seperti Sekarang Ini Teman Teman Nah Ada Beberapa Cara Atau Metode Dalam Mengenali Galasan Usaha Nah Yang Pertama Itu Kita Menggunakan Cara Teknologi Yaitu Kawan-kawan Melakukan Pencarian Atau Terobosan Temuan Perbaikan Dari Teknologi Yang Sudah Ada Sehingga Semakin Hari Semakin Banyak Varian Senyata Ragam Nah Tujuannya Apa Teman-teman Untuk Memperluas Pasar Melindungi Dari Kemungkinan Masuknya Saingan Baru Dan Memperluaskan Pasar Nah Contoh Yang Tadi Itu Selama Ini Hanya Menjual Via Whatsapp Atau Via Apa Namanya Telegram Dan lain sebagainya Sekarang Meningkat Menggunakan Marketplace Supaya Jangkauannya Bisa Lebih Luas Istilahnya Selama Ini Kita Punya Tokoh Hanya Di Dunia Nyata Sekarang Kita Bikin Kita Punya Tokoh Di Dunia Mayap Produk Produk Nyapun Ada Nah Tinggal Customer Saja Yang Memilih Memperluas Pasar Selain Itu Juga Melindungi Dari Kemungkinan Masuknya Saingan Baru Sekali Lagi Bisnis Yang Baik Itu Selalu Mengikuti Trend Pasar Jangan Sampai Dia Ketinggalan Dari Apa Yang Diinginkan Customer Apa Yang Diinginkan Oleh Pasar Saat Ini Yang Kedua Caranya Adalah Kita Mencari Langsung Kalau Tadi Ini Inovasi Teknologi Sekarang Kita Direct Searching Yang Pertama Kita Reset Aplikasi Produk Baru Yang Telah Dikomersialkan Di Pasar Kemudian Diambil Dan Diteliti Untuk Dicari Cara Melakukan Adopsi Dengan Mengadakan Berbagai Modifikasi Sehingga Terlihat Sebuah Produk Yang Lain Atau Berbeda Dari Produk Yang Sudah Ada Sebelumnya Contoh Dari Model Seperti Ini Adalah Coba Kawan Kauan Lihat Contoh Varian Mi Instant Mi Instant Itu Kan Sebenarnya Isinya Kan Sama Saja Ya Kan Produk Meluncurkan Varian Rasa Ini Tapi Intinya Itu Kan Mi Sama Nah Tinggal Ada Yang Rasa Ini Rasa Itu Nah Ini Dia Itu Produk Diambil Diteliti Nah Oke Saya Ingin Model Yang Sama Tapi Saya Mau Tambah Modifikasi Mungkin Rasa A Rasa B Rasa C Tapi Dasarnya Tetap Sama Mungkin Dengan Produk Yang Baru Kemudian Yang Kedua Adalah Cara Riset Dasar Menemukan Produk Baru Dan Belum Pernah Ada Di Dunia Saat Ini Jadi Dia Di Laboratorium Dia Masuk Lab Dia Bikin Produk Yang Sama Sekali Masih Baru Dan Belum Pernah Ada Dunia Saat Ini Itu Di Laboratorium Dia Betul Betul Grounded Research Dia Betul Cari Dia Tidak Terpengaruh Dengan Apa Yang Baru Betul Dia Bikin Yang Baru Untuk Sebagai Produknya Yang Baru Setelah Itu Setelah Contoh Mengenai Analisis Pemakaian Akhir Mengamati Pemakaian Dari Customer Dari Satu Produk Semua Keluhan Kelemahan Dicari Penyebabnya Akan Mendorong Munculin Gagasan Penyempunan Atau Pembuatan Produk Baru Sebagai Pengadilan Ini Berdasarkan Reaksi Daripada Customer Contoh Kawan Kawan Apa Namanya Mungkin Pernah Dengar Itu Ada Varian Mobil Honda Kalau Tidak Salah Itu Jenisnya Kalau Bukan Brio Atau BRV Satu Atau Dua Tahun Yang Lalu Itu Customer Dua Salah Satu Customer Dari Salah Varian Ini Mereka Mengeluh Bahwa Remnya Itu Berbahaya Tidak Bagus Kemudian Safety Tidak Baik Walhasil Semua Produk Mobil Tersebut Saya Lupa Ini Antara Brio Atau BRV Itu Ditarik Kenapa Tujuannya Untuk Menampung Dan Memperbaiki Keluhan Daripada Nasabah Dari Customer Dan Semua Mobil Yang Sudah Ditarik Itu Gratis Dikembalikan Uang Atau Mereka Mengambil Valen Yang Baru Itu Dari Salah Satu Dari Honda Nah Itu Apa Tujuannya Nah Ini Untuk Dia Menampung Segala Macam Keluhan Dari Customer Dia Customer Oriented Jadi Jadi Dia Membuat Penyempurnan Pencemurnan Sehingga Kelemahan Kelemahan Yang tadi Disampaikan oleh Customer Itu Bisa Dipecahkan Dan Bisa Ditutupi Oke Itu Salah satu Contoh Saja Selanjutnya Ada Namanya Metode Kreatif Nah Keterampilan Seseorang Atau Hobi Yang Dikembangkan Menjadi Suatu Usaha Yang Kreatif Contoh Karena Ada Bakat Melukis Maka Muncul Gagasan Yang Kreatif Untuk Membuka Usaha Sablon Kaos Dengan Membuat Lukisan Lukisan Yang Menarik Dan Bersifat Populer Untuk Para Remaja Jadi Bisnis Itu Sesuai Dengan Passion Hobinya Misalkan Seseorang Dia Hobi Bola Sepak Bola Berarti Bisnis Tidak Jauh Jauh Dari Sepak Bola Mungkin Dia Sepak Bolanya Jadi Komunitas Komunitas Atau Customernya Itu Bisa Nongkrong Bisa Ngopi Langsung Menonton Pertandingan Sepak Bola Nah Itu Bisnis Yang Tidak Jauh Jauh Dari Hobi Atau Passion Dari Pada Ownernya Kemudian Metode Yang Terakhir Itu adalah Metode Aliansi Akusisi Dan Lisensi Metode Ini Umumnya Muncul Karena Ada Beberapa Keterbatasan Pasar SDM Dan Dengan Melakukan Aliansi Akuisisi Atau Unulup Lisensi Masalah Gagasan Usaha Ini Tidak Perlu Harus Mulai Dari Tahap Awal Tapi Mungkin Saja Sudah Berada Dalam Tahap Pertumbuhan Ini Di Akuisisi Saja Jadi Orang Punya Bisnis Mungkin Dia Keterbatasan Di Akuisisi Di Ambil Lagi Metode Dalam Tadi Kalau Kita Bicara Metode Mengenali Sekarang Cara Dalam Mencari Gagasan Usaha Yang pertama Adalah Metode ATM Amati Tiru Dan Modifikasi Mengamati Mengamati Usaha Sopi Sopi Ada Tokopedia Ada Blibli Ada Lazada Dan Masing-masing Ini Punya Kelebihan Dan Kekurangan Nah Itu Dia Tinggal Sekarang Tergantung Customer Mau Pilih Yang Mana Pilih Tokopedia Pilih Pilih Sopi Pilih Pilih Yang Lain Nah Kemudian Sekarang Banyak Juga Ada Bisa Lainan Transportasi Online Ada Grab Ada Gojek Ada Maxim Dan Lain Sebagainya Nah Itu Kan Masing-masing Kan Awalnya Itu Kan Ada Gojek Setelah Itu Muncul Grab Setelah Itu Muncul Maxim Dan Lain Sebagainya Nah Itulah Metode ATM Amati Tiru Modifikasi Kemudian Sisipkan Value Ada Nilai Yang Merupakan Pembeda Dengan Sebelumnya Supaya Oh iya Memang Bisnis Sama Tapi Ada Value Ada Nilai Ada Sesuatu Yang Ditambahkan Layanannya Atau Produknya Sehingga Oh iya Ini Beda Walaupun Dia Secara Bisnis Sama Tapi Ada Pembedanya Dengan Layanan Sejenis Itulah Metode ATM Oke Tahapan Tahapan Ini Apa Namanya Dia Pelajari Usaha-usaha Yang sudah Ada Itu Yang Kayak Tadi Kemudian Mengkaji Input Dan Output Suatu Usaha Seperti Apa Menganalisa Trend Populasi Dan Data Demografi Kemudian Mengkaji Trend Kemudian Tiru Dan Modifikasi 7P Place Price Product Promotion People Process Physical Evidence Nah Ini Yang Tadi Saya Bilang Apa Yang Membedakan Dari Kenapa Sampai Harus Muncul Grab Kalau Sudah Ada Gojek Kenapa Harus Muncul Lagi Maksim Kalau Sudah Ada Grab Sama Gojek Ini Kan Tentu Ada Pasti Value Yang Dimiliki Tidak Mungkin Ownernya Itu Mau Menghabiskan Biaya Untuk Membuat Bisnis Yang Sama Dengan Bisnis Sebelumnya Yang Sudah Betul Sudah Mengakar Sampai Warnanya Pun Itu Warna Hijau Itu Orang Sudah Tahu Walaupun Kadang Driver Grab Tapi Kita Selamanya Bilang Driver Driver Gojek Padahal Driver Grab Karena Sampai Warna Pun Itu Di Diperhatikan Saya Saja Masih Kadang Kadang Bingung Dilihat Driver Grab Saya Bilang Driver Gojek Karena Sudah Saking Tertanam Itu Memori Bahwa Online Itu Ya Gojek Bukan Yang Lain Walaupun Sebenarnya Ada Lagi Grab Ada Maksim Ada Lain Lain Oke Itulah Kosep Dalam Metode ATM Yang Kedua Setelah Metode ATM Itu Kita Pakai Analisis SWOT Itu Kita Menggambarkan Kondisi Dan Mengevaluasi Suatu Masalah Proyek Atau Konsep Bisnis Yang Berdasarkan Faktor Internal Dalam Faktor External Yaitu Strength Weaknesses Opportunities Dan Treat Ini Kalau Kawan-kawan Belajar Mengenai Manajemen Strategik Ini Adalah Alat Analisis Yang Paling Sederhana Kita Kaji Kekuatan Kita Oke Kita Punya Produk Ini Apakah Masih Bisa 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 Bertahan Dalam Apa Kelebihan Kita Apa Kekuatan Kita Teman-teman Apakah Gojek Itu Masih Bisa Bersaing Dengan Grab Masih Bisa Bersaing Dengan Maksim Atau Bagaimana Kemudian Apa Kelemahannya Kita Punya Kelemahan Dari Gojek Itu Apa Misalkan Apa Yang Membuat Dia Beda Dengan Yang Lain Dan Kalau Tidak Ada Ini Orang Yang Membuat Gampang Berpindah Nah Itu Kemudian Yang Ketiga Adalah Peluang Kita Pasar Kita Bagaimana Walaupun Ada Grab Ada Gojek Ada Maksim Tapi Bagaimana Dengan Pasar Kita Sendiri Apakah Masih Mampu Untuk Berkembang Atau Bagaimana Kemudian Apa Ancamannya Adakah Pesaing Pesaing Yang Baru Apakah Ancamannya Juga Itu Dari Ojek Konvensional Atau Bagaimana Karena Di Awal Kawan Ingatkan Di Awal Gojek Apa Gojek Grab Muncul Itu Kan Banyak Penolakan Di Beberapa Tempat Itu Ada Kasus Dilarang Masuk Di Hadang Dipukul Dan Sebagainya Itulah Kita Harus Lihat Dari Usaha Ini Kita Swat Cari Kekuatannya Cari Kelemahannya Peluangnya Bagaimana Kemudian Ancamannya Bagaimana Itu Analisi Swat Nah Ada Beberapa Poin Penting Dalam Mencari Gagal Sosial Setelah Tadi Kita Apa Namanya Bicara Mengenai Konsep ATM Amati Tidak Monifikasi Dan Analisi Swat Ada Poin Penting Yang Pertama Kita Harus Survei Pengamatan Langsung Ke Lokasi Kita Tidak Bisa Hanya Mendengar Oh Menurut Ini Tidak Bisa Kita Survei Kita Cari Produknya Kita Langsung Datang Ke Lokasi Oh Iya Seperti Saat Ini Lagi Lagi Sementara Jatuh Inilah Modelnya Inilah Layanannya Jadi Jangan Saya Pernah Dapat Informasi Atau Pernah Waktu Saya Ikut Pelatihan Itu Ketika Ada Produk Ada Produk Atau Pameran Pameran Di Mall Itu Biasanya Itu Perusahaan Itu Menyisipkan Atau Mengutus Bagian Lapangannya Jadi Misteri Guys Dia Tanya Tanya Ini Ada Orang Ini Dia Bertanya 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 Nah Jangan Salah Itu Mereka Itu Mungkin Adalah Misteri Guess Mereka Ini Adalah Kompetitor Dia Bertanya Informasi Itu Dia Bawa Pulang Lampak Lapor Sepertinya Saya Temukan Di Lapangan Mereka Seperti Ini Produknya Sekarang Bagaimana Kita Bisa Tidak Kita Membuat Produk Yang Lebih Baik Dari Ini Jangan Dikira Itu Ketika Pameran Pameran Begitu Tidak Ada Itu Dalam Tanda Petik Mata Mata Yang Datang Dan Mereka Melakukan Survei Itulah Kenapa Ketika Ada Avanza Ada Senia Ada Kalia Ada Tidak 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 Kemudian Menghimpun Seluruh Pengalaman Mengenai Usaha Yang Pernah Ditekuni Sebelumnya Ketika Sudah Survei Kemudian Ada Pengalaman Jadi Misalkan Bisnisnya Itu Contoh Bisnisnya Ini Dia Bisnis Awalnya Bisnis Jersey Kemudian Tidak Tidak Ini Tidak 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 Jalan Karena Banyak Pesaingan Sekarang Dia Bikin Konsep Yang Baru Dia Carikan Kerja Sama Saya Punya Teman Itu Di Makassar Juga Dulu Itu Dia Hanya Menjual Hanya Satu Toko Bermodalkan Hanya Online Seperti Itu Cuma Ketika Saya Diskusi Dengan Dia Bila Kalau Seperti Ini Saja Agak Susah Karena Dia Beli Dia Invest Di Alat Alat Cutting Jersey Akhirnya Dia Sekarang Sudah Menjadi Sponsor Dari PC Makassar Bajunya Sablon Baju Training Jaket Dan Sebagainya Saya Punya Dua Teman Seperti Itu Jadi Dia Mencari Pengalamannya Dan Dia Mencari Pasar Untuk Lebih Baik Lagi Dari Sekarang Karena Kalau Untungnya Seperti Sekarang Banyak Terutama Di Makassar Banyak Sekali Sekarang Pebisnis Cutting Jaya Tapi Apa Yang Membuat Dia Beda Karena Dia Mau Berinovasi Dan Dia Menghimpun Pengalamannya Dan Kemudian Dia Usah Khususnya Yang Sedang Diminati Itu Sekarang Jadi Dia Itu Sekarang Menjadi Sponsor PCM Kemudian Dia Juga Di Apa Namanya Salah Satu Tim Futsal Juga Black Steel Mana Kuari Itu Kemudian Dulu Ada Namanya Pinky Boys Nah Itu Dia Menjadi Sponsor Sponsor Apa Namanya Pakai Jersey Kemudian Training Jacket Dan Sebagainya Itu Dia Betul Betul Mau Lebih Baik Lagi Oke Itu Identifikasinya Oke Berikutnya Adalah Sumber Daripada Gagasan Usaha Tadi Saya sudah Bilang Bahwa Harus Survei Teman Teman Jangan Hanya Mendengar Menurut Ini Menurut Ini No Harus Turun Kelapangan Bagaimana Caranya Kawan Kawan Mau Tahu Merasakan Kawan Kawan Mau Didengar Mendiskusi Kawan Kawan Tidak Pena Turun Kelapangan Hanya Mendengar Laporan Dari Bawahan Bisa Saja Laporan Itu Salah Anda Sebagai Terutama Sebagai Pemimpin Anda Cek Apakah Produk Ini Bisa Bersaing Tidak Oke Kemudian Dari Pengalaman Teman Teman Banyak Contoh Lahirnya Para Pendiri Perusahaan Yang Muncul Dari Pengalaman Pengusaha Atau Pendiri Perusahaan Pasta gigi Awalnya Itu Dia Bekerja Sebagai Tenaga Pemasar Keliling Nah Dari Situ Dia Ternyata Mampu Untuk Membuat Dan Menjul Pasta gigi Nah Oke Setelah Itu Dia Bikin Nah Dulu Juga Steve Jobs Apa Namanya Bill Gates Itu kan Awalnya Dia Dari Bisnis Bisnis Pribadi Bill Gates Dan Steve Jobs Dulu Kan Satu Kongsi Ternyata Pecah Kongsi Bill Gates Ke Microsoft Steve Jobs Ke Apple Nah Sekarang Dua brand Ini kan Sama-sama Kuat Sebagai Brand IT Itu Karena Mereka Punya Pengalaman Sebelumnya Bekerja Awalnya Bekerja Sama Oke Kemudian Teknologi Teknologi Muncul Di sekitar Kita Juga Dapat Menjadi Sumber Ide Usaha Teman-teman Adanya Teknologi Komputer Teknologi Internet Seperti Sekarang Banyak Bisnis Yang Muncul Karena Adanya Komputer Dan Internet Kemudian Adanya Smartphone Juga Ada Rental Komputer Jasa Olah Data Jaringan Dan Lain Sebagainya Bisnis Onan Dan Lain Sebagainya Itu Sumber Gagasan Usaha Tinggal Bagaimana Kita Mau Mencari Saja Banyak Contohnya Sekarang Sumber Usaha Selam Kita Adalah Dari Kebutuhan Pasar Nah Apa Yang Pasar Butuh Sekarang Sekarang Seperti Contoh Sekarang Di Kondisi Pandemi Seperti Ini Yang Pasar Butuh Adalah Barang Tetap Bisa Dijangkau Dan Pesannya Gampang Oke Kemudian Cepat Datang Contoh Kayak Di Salah Satu Marketplace Dulu Kan Tidak Ada Pesanan Pengiriman Instant Harus Minimal Lewat Cargo Atau Lewat JNE Sekarang Ada Terutama Kalau Saya Di Makater Saya Kalau Belanja Yang Paling Pertama Saya Lihat Barang Itu Harus Bisa Sampai Hari Ini Kerjasamalah Shopee Dengan Grab Dengan Maksim Dan Sebagainya Dengan Pengiriman Instant Biar Biar Harga Saya Yang Penting Barang Cepat Sampai Karena Ketika Saya Beli Berarti Saya Butuh Dan Saya Tidak Menunggu Hari Berikutnya Biar Mahal Sedikit Ya Mungkin Selesai Seribu Atau Selesai Lima Rion Tidak Ada Masalah Yang Penting Barang Cepat Sampai Nah Kalau Begitu Layanannya Untuk Marketplace Tersebut Harus Ada Tambah Layanan Instant Nah Sekarang Coba Disopikan Ada Layanan Instant Oke Bisa Dikirim Hari ini Ada Pilihan Mau Kirim Yang Lama Murah Atau Yang Cepat Silahkan Teman-teman Memilih Itu adalah Kebetulan Pasar Kemudian Berasakan Pesaing Juga Teman-teman Kadang-kadang Itu Muncul dari Adanya Usaha Baru Saya Masih Ingat Ini Cerita Ketika Waktu Saya Ikut Pelatihan Pencetus Ide Aqua Itu Dia Dulu Itu Dia Menjual Di Pinggir-pinggir Jalan Di Seput Di Daerah Jawa Sana Dia Jual Air Orang Ketawa Apa Itu Orang Pergi Jual Air Di Dalam Botol Dia Jual Saat Itu Orang Ketawa Tetap Setelah Itu Dengan Dia Karjasama Akhirnya Dia Bikin Air Dalam Kemasan Sekarang Tidak Ada Yang Tidak Mengenal Brand Aqua Kalau Berbicara Air Pasti Orang Berbicara Aqua Padahal Ini Model Ada Air Lain Ada 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 Fit Ada JS Tapi Ada Aquanya Padahal Itu Kita Mau Beli Yang Lain Tapi Selain Ada Air Ada Aqua Itu Saking Kuatnya Brandnya Itu Telah Melahirkan Beratus Ratus Ide Sampai Sekarang Coba Lihat Bagaimana Usaha Air Mineral Sedis Tapi Kan Pada Intinya Air Nah Itu Dia Itulah Contoh Dari Kuatnya Brand Aqua Kemudian Saluran Distribusi Banyak Produk Yang Beredar Dan Relatif Dikenal Luas Namun Terkadang Perusahaan Kesulitan Mendistribusi Karena Itu Berarti Itu Dia Yang Tadi Saya Bilang Salah Satunya Saluran Distribusi Barang Ada Tapi Lama Nah Itulah Makanya Kerjasama Dengan Ojek Online Sekarang Kalau Saya Mau Belanja Di Lepas Market Saya Bilang Apakah Misalkan Barang Ini Ada Tidak Di Makassar Kalau Misalkan Ada Selisih Berapa Kalau Memurah Saya Ambil Di Makassar Dan Kapan Dikirim Itu Khususus Saya Tidak Tahu Orang Lain Karena Bagi Saya Sekali Lagi Saya Kalau Butuh Barang Saya Butuh Cepat Kalau Saya Butuh Berarti Saya Kalau Saya Cepat Berarti Saya Butuh Nah Selama Ini Kita Pakai JNT Kadang Kadang Satu Dua Hari Tidak Sekarang Saluran Distribusi Pesan Hari Ini Sampai Juga Paling Maksimal Dua Jam Maksimal Sekali Karena Mereka Kerjasama Dengan Kurir Dikret Maksim Dan Lain Lain Itu Dia Saluran Distribusinya Customer Butuh Cepat Kemudian Pemasoknya Kebutuhan Pasar Yang Sedemikian Besar Yang Menyebabkan Banyak Yang Dibutuhkan Baik Kebutuhan Pabrik Supplier Juga Harus Lebih Baik Sekarang Kebutuhan Menusia Tidak Pernah Terbatas Namun Alat Pemuas Kebutuhannya Terbatas Kita Punya Banyak Uang Apalagi Distributor Distributor Yang Tidak Hanya Satu Kenapa Perusahaan Yang Baik Adalah Ketika Dia Memesan Barang Itu Distributor Harus Lebih Dari Satu Kenapa Pertama Supaya Harga Bisa Lebih Bersaing Kalo Cuma Satu Distributor Ini Yang Bisa Main Harga Tapi Kalo Dua Tidak Bisa Yang Kedua Terjamin Barang Supaya Kalo Misalkan Di Pemasok A Tidak Ada Kita Bisa Berpindah Ke Pemasok B Seperti Itu Teman Selanjutnya Ada Perubahan Lingkungan Ide Juga Dapat Muncul Dengan Adanya Perubahan Lingkungan Misalkan Tanah Kosong Dahulu Disitu Tanah Kosong Sawah Ketika Menjadi Sekolah Atau Menjadi Perguruan Tinggi Langsung Lingkungan Bisnis Ada Warung Otomatis Ada Rumah Kos Oke Restoran Rumah Makan Foto Kopi Oke Bisnis Kelontong Karena Itu Adalah Bisnis Bisnis Yang mendukung Bagaimana Sekolah Seperti Itu Teman Teman Ide Muncul Dengan Perubahan Lingkungan Oke Seperti Itu Nah Sekarang Kita Masuk Ke Subpokok Bason Selanjutnya Yaitu Mengenai Dampak Dan Lingkungan Gagasan Usah Kalau Misalkan Kawan-kawan Ingin Bertanya Silahkan Nanti Kita Diskusi Di Grup Kelas Teman-teman Jangan Di Skip Dulu Materinya Silahkan Ditonton Sampai Selesai Jika Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Kita Diskusi Di Grup Kelas Oke Kita Lanjut Teman-teman Yang Pertama Dampak Sosial Teman-teman Ini Adalah Yang Paling Sering Muncul Tidak Puas Dari Masyarakat Oke Mereka Misalkan Membuat Fabrik Oke Di Satu Lokasi Kosong Itu Lokasi Perumahan Tanah Namun Di Sekelilingnya Itu Ada Perumahan Perumahan Itu Akan Digusur Nah Ketika Digusur Mereka Tidak Mendapatkan Kompensasi Yang Baik Yang Kedua Mereka Juga Tidak Bisa Bekerja Di Situ Nah Seperti Saya Dulu Ada Salah Satu Brand Bisnis Juga Di Makassar Ini Sangat Kuat Dia Ingin Buat Apa Namanya Hotel Di Samping Rumah Saya Itu Kompleks Sebelum Beroperasi Ini Atau Apa Namanya Launching Hotel Kita Ada Rapat Itu Seingat Sekali Itu Rapat Dari Masyarakat Bilang Yang Penting Ini Pekerja Pekerjanya Yang Maksudnya Pekerja Pekerja Yang Level Non Non Karyawan Contoh Office Boy Security Dan Sebagainya Itu Tolong Rekrut Orang Dari Kompleks Karena Mereka Tidak Bisa Jamin Keamanan Kalau Bukan Orang Kompleks Ya Benar Juga Sih Kalau Orang Kompleks Mereka Sudah Tahu Bahwa Bisnisnya Apa Keadaan Sekitar Itu Bagaimana Orang Orang Mana Yang Kita Terima Ini Kadang Kadang Ini Dari Pihak Perusahaan Hanya Mereka Berpikir Dengan Mengganti Rugi Itu Masalah Sudah Selesai Ternyata Tidak Teman Teman Oke Dampak Sosialnya Kompensasinya Juga Tidak Terima Tanah Permeter 3000 Dihargai Cuma 1000 Itu Seperti Itu Padahal Aslinya Tanah Permeter 3000 Tapi Karena Lobby Kemarin Cuma 1 Meter 1000 Jadi Penggantian Itu Tidak Seperti Apa Yang Mereka Harapkan Makanya Hati Hati Teman Teman Jangan Sampai Ketika Teman Teman Sudah Bikin Bisnis Itu Jadinya Ada Penolakan Masyarakat Tidak Mau Pindah Akhirnya Ribut Mana Ada Perusahaan Bisa Jalan Kalau Lingkungan Sekitar Tidak 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 Kooperatif Dan Tidak Ideal Untuk Bisnis Kita Oke Sekarang Dampak Ekonomi Bagaimana Besarnya Tenaga Kerja Yang Terserap Untuk Usaha Yang Didikan Ini Kita Harus Lihat Karena Semakin Banyak Tenaga Kerja Semakin Banyak Biaya Operasional Yang Keluar Biaya Gaji Kesehatan Biaya Asuransi Itu Juga Akan Dihitung Jangan Sampai Terlalu Banyak Pekerja Daripada Kerjanya Sendir Kalau Memang Bisa Dirangkap Rangkap Kenapa Harus Memilih Pekerja Yang Banyak Untuk Startup Awal Nah Itu Semua Harus Dilihat Selain Itu Apakah Ada Usaha Yang Muncul Atau Yang Nebeng Jika Ada Itu Berapa Banyak Dalam Untuk Apa Apakah Dapat Menunya Bisnis Usaha Atau Dapat Bermitra Misalkan Ketika Gitu Yang Tadi Ketika Kita Sekolah Bikin Sekolah Ada Kan Restoran Yang Muncul Ada Juga Rumah Kos Kotokopi Warung Makan Dan Sebagainya Nah Ini Apakah Kita Bisa Merangkul Mereka Sebagai Mitra Bisnis Atau Apa Itu Harus Kita Lihat Karena Bisnis Kita Itu Juga Harus Mampu Untung Mensejahterakan Keadaan Sekitar Kemudian Berapa Besarnya Pendiriman Pemerintah Dengan Adanya Usaha Baik Yang Bersudah Retribusi Pajak Pertama Nilai Dan Pajak Penghasilan Ketika Bisnis Tadi Yang Pernah Saya Bahas Jangan Karena Bisnis Kita Ini Pure Full Kita Hanya Mau Uang Tapi Masyarakat Di Sekitar Itu Susah Dengan Ada Bisnis Kita Nanti Adanya Penolakan Nah Kalau Sudah Penolakan Bagaimana Bisnis Anda Mau Jalan Berkelahi Terus Di Sana Nah Kemudian Itu Besarnya Kerugian Akibat Peralian Fungsi Lahan Kalau Kasih Usaha Ini Jangan Sampai Yang Tadi Harga Permeter 3000 Anda Biar 1000 Permeter Ini Hati Hati Ini Faktor Faktor Ini Yang Bisa Membuat Bisnis Itu Gagal Nah Dampak Fisik Teman Teman Dampak Fisik Untuk Mengetahui Ada Tidaknya Kemungkinan Bahwa Akibat Dari Penderian Dan Proses Produksi Dan Usaha Akan Menimbulkan Pencemaran Nah Makanya Untuk Bisnis Tersebut Kita Ambil Contoh Misalkan Dia Memendirikan Fabrik Apakah Dokumen Dokumen Pendirian Fabrik Itu Sudah Lengkap Oke Bagaimana Analisis Manajemen Dan Dampak Lingkungannya Dokumen Amdal Sudah Lengkap Dia Mau Buang Limbahnya Kemana Jangan Sampai Dia Buang Ke Pemukiman Pemukiman Seperti Banyak Kasus Yang Kita Lihat Di Televisi Akhirnya Lingkungan Kotor Sekitar Lingkungan Sakit Orang Semua Sakit Dan Udara Polusi Hati-hati Jangan Sampai Perusahaan Kita Atau Bisnis Kita Membuat Rugi Masyarakat Sekitar Karena Mereka Itulah Yang Akan Mendukung Bisnis Kita Dampak Samping Yang Paling Nyata Itu Jangan Sampai Mereka Menjadi Penghambat Karena Kita Tidak Mau Merangkul Mereka Itu Adalah Dampak Fisik Teman Teman Nah Kita Masuk Ke Bagian Yang Terakhir Faktor Faktor Yang Menyebabkan Kegagalan Dalam Gagasan Usaha Ini Untuk Kegagalan Ide Yang Pertama Data Dan Informasi Tidak Lengkap Oleh Karena Itu Teman Teman Sebelum Melakukan Studi Sebaiknya Kumpulkan Semua Data Dan Informasi Selengkap Mungkin Melalui Berbagai Sumber Yang Tentunya Dapat Dipercaya Atau Validitas Datanya Yang Kalau Data Lengkap Analisanya Pasti Akan Bagus Karena Segala Data Dan Informasi Itu Kita Sudah Punya Nah Tidak Teliti Oleh Karena Itu Dalam Melatih Atau Mencari Tenaga Yang Benar Alih Dalam Bidang Faktor Faktor Keterlian Ini Menjadi Jaminan Jangan Karena Kedekatan Jangan Karena Terima Kasih Akhirnya Bisnis Anda Hancur Karena Tidak Teliti Memili Orang Direct Segment In Direct Place Bisa Hancur Bisnis Anda Karena Tidak Teliti Dia Tidak Jago Dalam Keuangan Anda Mencari Orang Yang Tar Di Bagian Keuangan Hancur Sudah Seperti Itu Teman Teman Jadi Harus Teliti Kemudian Salah Perhitungan Dalam Menggunakan Rumus Cara Hitung Nah Hasilnya Tidak Akurat Walaupun Data Anda Benar Tapi Cara Perhitungannya Keliru Bisa Saja Outputnya Itu Tidak Benar Salah Hitung Salah Rumus Salah Metode Oke Tidak Akurat Kemudian Pekerjaan Pelaksanannya Itu Salah Teman Teman Jika Para Pelaksana Di Lapangan Tidak Mengenai Proyek Secara Benar Atau Tidak Sesuai Dengan Pedoman Maka Bisnis Tidak Gagal Ini Dia Banyak Ini Orang Gagal Karena Salah Pekerjaan Sudah Ada Data Sudah 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 Blueprint Sudah Caranya Tapi Bikinnya Salah Melenceng Dari Waktu Melenceng Dari Bahan Semen Semen 3 Dibikin Cuma 1 Pasir Pasir Yang mestinya Cuma 20 Dikasih 30 Pasir Bagaimana Mau Tahan Jalanan Kayak Gitu Salah Pekerjaan Karena Kita Sudah Punya Blueprint Kita Sudah Punya Pakam Kenapa Tidak Diikuti Itu Pakam Itu Bukan Jadi Dalam Satu Hari Itu Sudah Dijalankan Atau Dicari Berbulan Bulan Jadi Ikuti Itu Kemudian Kondisi Lingkungan Pada Satu Penelitian Ada Perubahan Lingkungan Contoh Kayak Ini Misalkan Seperti Membuat Bisnis Perumahan Kan Awalnya Ketika Kita Mau Beli Tanah Contoh Kayak Di Makas Dari Herta Singbar Dulu Itu Tanah Itu Satu Meter Kalau Tidak Salah Itu Tanah Sawa Itu Dibawah Satu Juta Permeter Dibawah Dibawah 300.000 Permeter Kalau Tidak Salah Ketika Ada Jalan Tembusan Dari Makassar Tembus Ke Daerah Samata Langsung Tanah Disitu Itu Sepuluh Tahun Terakhir Di Atas Lima Juta Permeter Yang Pinggir Jalan Nah Itu Kan Juga Orang Berpikir Developer Mau Bangun Disitu Dulu Dia Hitung Dengan Harga Satu Juta Permeter Sekarang Harga Lima Juta Permeter Nah Itu Dijawah Berpikir Jangan Sampai Dia Memaksakan Justru Bangunan Tidak Laku Habis Uangnya Dibeli Tanah Tapi Tidak Bikin Yang Lain Belum Lagi Kalau Sudah Seperti Itu Tiba Tiba Dia Sudah Jalan Dia Tidak Dia Tidak Koordinasi Dengan Pemerintah Di Depan Bangunannya Ternyata Dibikin Pomp Bensin Di Depan Berpengaruh Siapa Mau Tinggal Di Atas Utet Tegangan Saluran Udara Tegangan Tinggi Itu Juga Akan Berpengaruh Jangan Sampai Dibikin Bangunannya Jadi Tidak Ada Tinggal Siapa Mau Tinggal Di Bawa Aliran Listrik Besar Volt Kayak Begitu Kemudian Ini Yang Unsur Lalai Sengaja Dia Buat Kesalahan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Dengan Berbagai Sebab Ini Semuanya Sudah Dikasih Uang Sudah Dikasih Pintar Tapi Orang Tidak Amanah Itu Yang Repot Oke Kita Sudah Sampai Di Slide Yang Terakhir Teman Teman Saya Harap Dari Penjelasan Tadi Bisa Diulang Ulang Nanti Ada Materi Yang Saya Simpan Di Websitenya Silahkan Diulang Ulang Itu Materi Sambil Combine Dengan Video Ini Saya Harap Kauan Kauan Bisa Bisa Memahami Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kita Dispusi Di Grup Kemudian Jika Dirasa Masih Kurang Kauan Kauan Bisa Mencari Lagi Literatur Literatur Atau Materi Yang Sama Dengan Ini Silahkan Baca Baca Untuk Menambah Awasan Teman Terima Kasih Sampai Ketemu Di Materi Selanjutnya Bismillah Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inikah Kerangan Cinta Yang Menghiasi Kisah Manusia Hãy subarem Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không b bỏ lỡ những video hấp dẫn